Zon, mereka penasaran nih kan ditengok apa siapa mau ditulisnya nih Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa jawaban si jelangkung itu terdiri dari 5 huruf D A N U M Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajadi di malam ini seperti biasa aku akan kembali lagi melanjutkan seris KHW Nusantara Yang malam ini kita sudah masuk ke pulau Kalimantan Dan kita mulai dari Kalimantan Barat dulu ya Terima kasih buat kalian yang selalu antusias nungguin KHW Dan juga buat kalian yang sudah berkenan berbagi cerita disini Makin banyak koleksi cerita horror kami kalian buat ya Allah terima kasih Nah malam ini wak aku akan menceritakan satu kisah horror yang gak cuman menyeramkan Tapi juga sangat-sangat-sangat menyayat hati Kisah ini merupakan sebuah urban legend yang konon katanya Nyata terjadi di kampungnya wawak kita ini Yaitu tentang seorang perempuan yang menghilang secara misterius Dan usut punya usut ternyata perempuan yang hilang ini Telah mengalami suatu kejadian sadis yang kemudian katanya membuat arwahnya ini Terus bergentayangan dan juga meneror warga kampungnya Sampai dengan hari ini katanya wak Nah jadi sebenarnya apa yang terjadi sama si perempuan ini Dan seperti apa bentuk terornya tanpa menunggu waktu yang lama Kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya Check it out Oke wak jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawak kita yang kita sebut aja namanya Nindi Dari sebuah kabupaten di di agak sudut kirinya provinsi Kalimantan Barat Nah kisah ini bermula pada suatu malam di tahun 2008 lalu Dimana warga tiba-tiba dikejutkan dengan suara seorang bapak-bapak Yang berteriak meminta tolong dari dalam hutan Dan FYI wak kampungnya si wawak ini memang terletak bersebelahan dengan sebuah hutan Tolong tolong kata si bapak itu kan Teriakan si bapak ini pun membuat heboh lah warga kampung Sehingga warga ini pun langsung berlarian ke dalam hutan untuk mencari sumber suara Ada orang minta tolong nih jenisnya kenapa-penapa dia Sesampainya di hutan mereka dibuat kaget lah pada saat melihat Salah satu warga kampung mereka yang kita sebut aja namanya Pak Tony Lagi terduduk lemas wak disana sambil terus menangis Warga kenal sama si Pak Tony nih Penasaran lah warga nanya eh bapak kenapa pak bapak kenapa Dengan lemas wak Pak Tony bilang tolong pak tolong aku Anakku danum pak danum hilang Anakku dari jam 12 siang tadi belum pulang sampai sekarang Tolonglah pak bantu saya cari si danum pak Kata si Tony eh Pak Tony Mendengar danum hilang wak warga ikutan kaget sekaligus juga sedih Kenapa? Karena para warga ini juga sudah mengenal danum Dan juga keluarganya Pak Tony dengan sangat baik Ini aku jelasin lah sedikit latar belakang keluarganya Pak Tony nih wak ya Jadi danum yang hilang ini merupakan anak perempuan dari Pak Tony Yang pada saat itu masih berusia 14 tahun Nah danum ini memiliki adik laki-laki yang berusia 6 tahun kita sebut aja namanya Rizky Terus ibunya danum sedang bekerja di luar Apulau wak dan hanya sesekali aja lah pulang ke kampung itu Oleh karena itu dalam kesehariannya danum ini cuma tinggal bertiga aja tuh di rumah Sama bapak sama adiknya ya kan Karena cuma tinggal bertiga itulah wak kekeluargaan mereka ini bisa dibilang sangat akrab Setiap kali sepulang sekolah danum ini selalu mengantarkan makanan untuk bapaknya yang memang bekerja di kebun karet Dan selain itu danum ini juga dikenal suka membantu dan mengasuh Rizky adiknya pada saat bapaknya lagi sibuk Jadi makanya gitu wak di mata para tetangga danum ini adalah anak yang sangat baik anak yang sangat sopan gitu Dia juga sering tersenyum dan menyapa para tetangga ketika berpapasan Makanya ketika mendengar kabar bahwa danum menghilang warga juga ikut mengkhawatirkan danum lah ya kan Termasuk ayahnya wawak kita ini ayahnya si Nindi kita panggil aja lah namanya Pak Sanja ya Eh ya Allah danum kasihan kali kamu nak Yaudah bapak Tony tenang Kalau gitu bapak-bapak ibu-ibu kita cari danum sama-sama ya kata Pak Sanja Dan Pak Sanja pun langsung lah itu mengajak warga untuk saling bahu-membahu mencari keberadaan danum Mereka pun melakukan pencarian dengan menyusuri hutan tersebut sambil memukul-mukul sebuah gong wak Dan FYI kata Nindi menurut kepercayaan di kampung itu apabila ada seorang anak menghilang secara misterius Maka untuk mencarinya warga ini harus bunyi ini tuh membunyikan suara gong itu supaya apa? Supaya anak yang hilang itu segera ditemukan Ambil gong dong 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 danum sambil teriak-teriakin kan Tapi sayangnya wak walaupun sudah membunyikan gong semalaman Pencarian itu sama sekali tidak membuahkan hasil Alhasil warga pun berencana untuk melanjutkan pencariannya keesokan harinya nih Nah Pak Sanja bapaknya wawak kita yang memimpin pencarian itu pun bilang Bapak-bapak ibu-ibu kita istirahat dulu aja ya udah mau pagi ini Pasti beberapa diantara kalian masih harus bekerja dan juga beraktivitas kan Kita tunggu saja siapa tahu nanti siang danum sudah pulang Kalaupun memang belum pulang kita lanjutkan lagi pencariannya setelah aktivitas kita selesai Kata Pak Sanja dan tuh mereka nih warga-warga nih bubar lah wak dan kembali ke rumah masing-masing termasuk Pak Tony Seharian itulah Pak Tony dan juga beberapa warga harap-harap cemas tuh wak menanti kepulangan danum ke rumahnya Tapi sayangnya hari itu danum juga tidak kembali ke rumah Akhirnya betul malam harinya Pak Sanja bapaknya wawak ini pun mengajak para warga untuk mencari danum lagi Dan sama seperti malam sebelumnya sejak jam 7 malam warga kembali lagi menabuh gong dong 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 Dan menyusuri jalan-jalan setapak yang ada di hutan belakang itu Tapi lagi-lagi pencarian hari itu juga belum menemui titik terang wak Dan yang membuat warga tiba-tiba semakin khawatir adalah ketika entah kenapa Gong yang sedari tadi mereka tabuh untuk mencari danum pecah wak Pecah? Loh kenapa khawatir Nadia? Emang kenapa kalau pecah? Jadi nih wak ya kata Nindi menurut mitos disana apabila gong yang ditabuh untuk mencari anak ini pecah Artinya sang anak yang sedang dicari ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa Tahan dulu, belum? Nah melihat beberapa warga yang terlihat cemas gegara gong itu pecah wak Pak Sanja pun mencoba menenangkan mereka Ya sudah bapak-bapak ibu-ibu malam ini kita pulang saja dulu Besok kita cari lagi ya pak ya Nanti saya akan bantu meminta bantuan polisi dan juga tim SAR untuk mencari danum kata pak Sanja kan Dan keputusan itu pun diambil karena memang mereka sendiri pun udah mentok kali wak dalam mencari si danum Udah tiap tapak dicari sama warga waktu itu Nadia gak juga ketemu danumnya ada dimana Dan selain itu danum nih hilang sudah melebihi 24 jam Sehingga polisi juga harus dilibatkan lah kan dalam pencarian itu Nah singkat cerita warga pun bubar nih balik lagi ke rumah masing-masing Nah tapi wak pada saat mau pulang ini pada saat pak Sanja ini mau pulang Tiba-tiba aja pak Sanja ini dicegat sama dua warga lainnya Dua bapak-bapak lainnya kita panggil aja lah namanya pak Satu pak Edo satu pak Ampong ya Nah bapak berdua ini tiba-tiba menghentikan langkah pak Sanja Dia bilang pak Sanja pak Sanja bentar sini lu Jangan pulang dulu ayolah ikut kami dulu yuk kita cari danum Kata mereka berdua Lah mau cari dimana lagi pak udahlah besok aja sama-sama polisi dan tim SAR Eh memang gak usah ramai-ramai pak cuman kita bertiga aja yang nyari yuk Kita mau cari danum lewat jalur gaib pak kata si bapak berdua ini Eh jalur gaib apa nih maksudnya Nah disitulah wak mereka menyampaikan keinginan mereka untuk mencari keberadaan danum Dengan bermain jelangkung Karena sejak kejadian gong pecah tadi tuh ah Mereka berdua ini bapak berdua ini jadi merasa penasaran Apakah danum masih hidup atau memang udah tiada Intinya permainan jelangkung yang mereka ambil itu bertujuan untuk membuktikan Misalkan mitos gong yang selama ini beredar Yang bilang kalau gong pecah berarti orang yang dicari itu udah gak ada Ini mereka mau membuktikan itu lewat jelangkung Nah mendengar ajakan itu awalnya pak sanjani gak mau ikut-ikutan wak Tapi gegara hmm boleh kita coba juga dia agak penasaran juga kan pak sanjani Akhirnya dia pun mengiakan ajakannya pak ampong sama pak edo tadi Udah lah singkat cerita mereka bertiga nih wak Mulailah itu kan duduk berkeliling di bawah pohon besar yang memang tidak jauh dari area hutan Tunggu ada pak edo pak sanja sama pak ampong Tidak lama kemudian memang udah niat kali pak ampong udah dibawanya dari rumah Pak ampong pun mengeluarkan boneka jelangkung Yang bagian bawahnya sudah diikatkan dengan sebuah pulpen Aduh aku merinding lagi lah soal jelangkung Ini veteran KHW juga tau lah soal jelangkung yang pernah aku ceritain tuh kan pak Oke lanjut Nah di bawah apa di bawah jelangkung tuh mereka ada taruh kertas tuh kan Yang kayak biasa lah kalau misalnya orang mau main apa kan kayak gitu Bisa ngebayang ya kalian Nah gak lama kemudian mereka bertiga pun membacakan mantra Untuk memanggil jelangkung 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 disini ada pesta datang Dan setelah menunggu beberapa saat Bodekan jelangkung yang mereka pegang tuh gak bergerak sama sekali Diam aja boneka tuh Apa nih Gak bergerak deh ampong Ini beneran bisa gak nih Kok gak ada makhluk yang masuk disini kayaknya Kata pak sanja wak Eh biasanya bisa kok pak Udah lah kita coba lagi yuk baca mantra ya Kata pak ampong Dah baca lagi jelangkung jelanana segala macam Gak lama setelah itu boneka jelangkung yang mereka pegang bertiga ini wak Yang tadinya diam tiba-tiba bergerak Wah gitu lah Udah macam ada yang ngisi gitu lah Apa ampong yang tau bahwa ada roh halus yang masuk ke dalam jelangkung itu pun langsung nanya lah ke si apa jelangkung ini Hei makhluk halus siapa namamu kata pak ampong Bodekan tuh diam bentar wak jelangkung nih diam bentar nih Pak ampong ngulang lagi pertanyaannya Kamu sudah masuk ke dalam sini kan Bantulah kami mencari anak kampung kami yang hilang Siapa namamu nanya lagi ke si jelangkung ini Mendengar pertanyaan itu wak si jelangkung secara perlahan-lahan Mulai menggerakkan pulpennya di atas kertas Zuh mereka penasaran nih kan ditengok apa siapa mau ditulisnya nih Ketika mereka melihat tulisan yang ditulis sama si jelangkung itu Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa jawaban si jelangkung itu terdiri dari lima huruf D A N U M Danum Ayah merinding Mereka bertiga pun ikutan merinding waktu udah tau jawaban itu wak Mereka saling berpandangan satu sama lain sambil tanya-tanya loh Kok bisa danum merasuki si jelangkung ini berarti apa Danum beneran udah meninggal nih Yalah mereka mikir kayak gitu wak Kalau masih hidup kenapa dia bisa masuk dalam jelangkung ya kan Ah tapi bisa aja tuh setan yang memang tau kita mau cari danum Kata pasannya coba tanya lagi Pak Ampong nanya lagi Kalau betul kamu danum kamu ada dimana Kami udah nyarein kamu kemana-mana Kata Pak Danum Eh kata Pak Danum Kata Pak Ampong Gak lama kemudian jelangkung itu kembali gerak lagi wak Kembali gerak Dia tulis lagi D A L A M Kamu dimana Dalam Katanya Dengan sangat kebingungan Pak Sanja pun nanya lagi lah ke Pak Ampong Eh dalam maksudnya gimana nih Jadi beneran danum yang ada di dalam jelangkung ini Kata Pak Sanja Eh saya juga gak tau pak Udah lah kita pastikan lagi aja lah yuk Kata Pak Antong Eh Pak Antong Pak Ampong Nah Pak Ampong pun kembali lagi menanyakan satu pertanyaan nih Apakah sekarang kamu masih hidup Kata si bapak kan Nah berbeda dengan pertanyaan sebelumnya wak Di pertanyaan ketiga ini Jelangkung yang tadi cukup aktif menjawab pertanyaan mereka Sama sekali gak mau bergerak Diam jelangkung tuh Mereka bertiga tetap menunggu jawaban si jelangkung ini Tapi dia tetap diam Tunggu lagi semenit diam Dua menit diam Hingga beberapa menit kemudian si jelangkung ini tetap tidak mau menggerakkan pulpennya sama sekali Kan Nah di titik ini wak mereka bertiga langsung berprasangka Bahwa danum ini kemungkinan memang betul sudah meninggal dunia Dan untuk membuktikan prasangka itu Entah kenapa Pak Ampong ini malah langsung to the point aja nanya ke jelangkung itu Hei kamu Kalau kamu sudah mati Siapa yang membunuhmu? Kata Pak Ampong wak Dan setelah diberi pertanyaan itu Entah kenapa si jelangkung ini tiba-tiba marah wak Dia langsung aktif Goyang-goyang gitu dia Sehingga membuat pulpen yang ada di bawah itu mencoret-coret sesuatu yang tidak beraturan Bawah itu masih kertas waktu coret-coret tuh Dengan susah payah lah si bapak bertiga ini pun kembali membaca tulisan yang disampaikan sama si jelangkung itu Walaupun coret-coretan coba tuh Kita fokus kita fokus dia nulis apa Dan kalian tau wak Di antara coret-coretan yang diamuin sama si jelangkung itu Tertulis sebuah jawaban yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh mereka bertiga Karena tulisan tersebut bertuliskan apa B-A-P-A-K Bapak Nah setelah dia jawab pertanyaan itu Setelah dia ngamuk dalam jelangkung itu wak Dah lepas Roh yang memasuki jelangkung itu tiba-tiba hilang Ada tulisan bapak Nah mereka bertiga yang nengok ini saling pandang-pandangan lah Antara percaya sama gak percaya kan pak Eh wak Eh pak beneran gak ini Masa pak Tony pelakunya Masa pak Tony tega Eh bentar dulu apa ini cuma tipu daya setan aja ya Kata pak apa pak Sanja Ya saya juga gak tau pak Kita tunggu aja lah infonya Dah malam itu pun mereka bertiga Bapak-bapak ini bergegas pulang Dan melanjutkan pencarian Danum keesokan harinya Rahasia tuh mereka keep Karena takut nanti jatuhnya fitnah kan wak Tapi yang jelas dari sini mereka seperti sudah mempunyai validasi tentang Keadaan Danum Bahwa Danum sudah meninggal Pertama dari gong Kedua dari jelangkung nih Ya kan Walaupun dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Tapi ya itu pula kepercayaannya wak Nah memasuki hari ketiga sejak menghilang wak Pencarian Danum pun tetap dilanjutkan Dengan turut serta melibatkan apa Tim SAR dan juga polisi Serta beberapa jajaran anggota TNI Di saat yang bersamaan Ternyata ada nih wak Sebuah perilaku janggal Yang dilakukan sama pak Tony Bapaknya Danum selama ada disana Jadi pas mereka semua lagi disibukkan Nyari si Danum ini wak Pak Tony ini dengan sambil terus menangis Dan terus memangku riski adeknya Adeknya Danum maksudnya Dia ngomong Nah bapak apa mungkin Danum sudah meninggal pak ya Apa mungkin ada yang jahat Yang tega menghilangkan nyawanya Karena dia sudah memperkosa Danum pak ya Kata dia gitu Dengar itu kaget lah warga wak Warga ini langsung bilang Eh pak astagfirullah Ngucap pak jangan ngomong kayak gitu Jangan pikir kayak gitu Orang Danumnya aja belum ketemu kok Kata warga Warga ini takut omonganku tuh jadi doa gitu loh Tapi berbeda dengan warga wak Polisi yang melihat gelagatnya pak Tony Justru mencium sesuatu yang gak beres Eh kenapa kamu malah ngarah kesana Ngarah ke anakmu dibunuh terus diperkaus Dan segala macam Bukan kemungkinan hal-hal lain Kemungkinan alam kan Entah mungkin anaknya jatuh di mana gitu kan Diterkam hewan buas Atau mungkin kena patok ular Apa kayak gimana Kenapa langsung dibunuh nih gitu Tapi meskipun sudah curiga Polisi ini tetap diam wak Dan terus melanjutkan pencariannya Karena mereka mau lihat gelagat selanjutnya lagi nih Dari pak Tony Yang memang sudah mereka curigai Tapi lagi-lagi pencarian hari itu Yang sudah dibantu sama beberapa aparat ini Tidak membuahkan hasil Hari pertama hari kedua dibantu warga Hari ketiga dibantu aparat Hari keempatnya Keesokan harinya Datang lah ini pak Seorang kakek tua Yang sudah dianggap sesepuh Oleh warga kampung Nindi nih Kakek tuh datang lah kan Ke polisi dia bilang Maaf pak Apa boleh saya ikut mencari Danum Semalam saya dimimpikan sama Danum pak Dia menangis Dan menunjukkan suatu tempat kepada saya Kata si kakek ini Polisi yang penasaran nanya lah kan Mimpinya gimana kek Saya ngeliat Danum sudah meninggal dunia pak Sekarang jasadnya ada di bekas kolam tambang emas Yang ada di kebun karet milik bapaknya Kata si kakek Bapaknya siapa Pak Tony maksudnya Nah awalnya polisi gak mengizinkan kakek itu Ikut mencari Danum Wak kenapa Kondisi fisik kakek itu gak memungkinkan kali Kakek itu udah usia tua wak Waktu datang badannya bungku Hingga harus dipegangi ketika berjalan Tuh yang kasihan polisi nyuruh dia ikutan nyari Danum kan Tapi gegara desakan warga Polisi pun akhirnya memperbolehkan si kakek ini Untuk ikut dalam pencarian Danum Pergilah itu rame-rame Ke area kebun karet yang memang ada di dalam hutan itu Udah waktu nyampe si kakek ini pun langsung menunjuk ke sebuah kolam Di sana tempatnya Kolam itu persis sekali dengan apa yang saya lihat di mimpi Kata si kakek Dah polisi pun langsung lah menyuruh empat pemuda setempat Untuk menyelam ke dasar kolam itu Untuk bisa pembuktian ini Dari petunjuk mimpinya si kakek Udah coba tolong dicek kata si polisi Dan tidak lama setelah masuk ke dalam kolam wak Salah satu pemuda tiba-tiba berteriak Pak, pak Di sebelah sini ada jasad manusia pak Katanya Udah polisi sama tim besar pun langsung bergerak di sana Di titik yang dimaksan sama si pemuda ini Dah betulan wak ada jasad nih Mereka pun segera langsung mengevakuasi jasad itu Dan segera membawanya ke tepi kolam Setelah jasad ini berhasil diangkat Barulah wak diketahui bahwa Memang betul jasad itu merupakan jasadnya Danum Anak yang selama ini warga cari Dan ternyata betul juga apa yang dibilang Sama si kakek tadi lewat mimpinya Warga yang nengok kejarin itu betul-betul gak percaya wak Banyak dari mereka bahkan sampai menitikan air mata Ketika menyadari bahwa Danum Si gadis yang mereka kenal baik hati ini Sudah meninggal dunia dengan cara seperti ini Dan yang semakin membuat miris adalah Jasad Danum ini wak Terbujur kaku dalam keadaan perutnya Terikat sama ember yang memang sudah diisi batu Jadi Danum ini macam sengaja dikasih pemberat gitu loh wak Biar jasadnya gak naik ke permukaan Makin gak ketemu-temu sama orang-orang waktu itu kan Padahal Arya tuh ditengok sama mereka Memang mereka gak nyelam aja Dan gak cukup sampai disitu aja wak Karena ternyata kondisi jasad Danum ini Juga sangat-sangat tampak mengenaskan Kedua tangan Danum ini mengepal Seperti mencengkram sesuatu Terus di wajahnya ini Ditemukan banyak sekali luka sayat Dan selain itu di kepalanya juga terdapat Sebuah luka mengangah Bekas hantaman benda gitu lah Mana ditambah lagi jasadnya sudah berhari-hari Tenggelam dalam air Karena wak Bagaimana gak mengenaskan kali jasadnya Danum tuh Coy Astagfirullah Nah berdasarkan fakta-fakta itu Akhirnya polisi pun langsung menyimpulkan Bahwa kasus meninggalnya Danum ini Merupakan apa? Kasus penghilangannya wak Ya iyalah wak jelas Apalagi waktu jasadnya sengaja dikasih pemberat tuh tadi kan Apalagi kalau bukan untuk menghilangkan jejak Nah sampai sini wak polisi pun langsung lah mencurigai Satu orang sebagai pelaku tindakan keji tersebut Dan dia siapa langsung to the point Bapaknya Danum Pak Tony Awalnya dugan polisi tuh memang juga berdasarkan Kejanggalan perilaku bapaknya Yang tiba-tiba bilang kalau Danum sudah meninggal Dia nih macam seolah-olah Udah tau duluan lah gitu Nah dugan itu pun semakin kuat lagi Ketika akhirnya Pak Sanja Bapaknya Wawa ini menceritakan lah itu Pengalamannya pada saat mereka bertiga main jelangkung Tapi walaupun ada dikasih bukti kayak gitu Polisi waktu itu wak Belum bisa langsung menangkap Pak Tony Karena memang tidak ada bukti apapun nih ya kan Polisi lakukan penyelidikan lagi Nah di saat yang bersamaan Ibunya Danum yang mendengar berita Bahwa anak gadisnya sudah ditemukan meninggal dunia Langsung lah itu wak Balik kampung di hari itu juga Sesampainya di rumah Ibunya udah lah itu terus-terusan Menangis sih kepergian Danum Dia sama sekali tidak menyangka Nasib anaknya berakhir setragis itu Nah di tengah-tengah kesedihannya ini wak Risky Masih ingat kalian adiknya Danum Yang masih umur 6 tahun yang laki-laki itu wak Tiba-tiba ngomong ke mamanya Mah Mah Risky juga sedih Risky lihat Kakak dipukul bapak Katanya Kaget lah mamanya nengomu kayak gitu kan Eh dipukul gimana nih nak Risky tau apa Coba ceritain sama ibu Tapi saya dikasih pertanyaan itu Risky gak langsung menjawab pertanyaan itu wak Nah ibunya Danum yang penasaran Langsung lah laporkan hal itu kepada polisi kan Eh pak kayaknya ada sesuatu yang gak beres lah Sama suami saya pak Tadi Risky keceplosan pak Bilang kalau dia melihat Danum dipukul sama bapaknya Udah mendengar hal itu polisi pun langsung lah ini ketemu sama Risky Dipancingnya lah Risky ini biar mau bercerita tentang kakaknya wak Tapi jangan kalian bayangin macam interogasi pelaku kejahatan wak ya orang dia masih 6 tahun kok Pada saat itu polisi membujuk Risky dengan cara dikasih mainan Dikasih permen, dikasih makanan-makanan enak Sehingga akhirnya dia mau menceritakan apa yang terjadi sama siapa Sama siapa sama kakaknya di hari itu Dengan sabar dan cermat Polisi yang dibantu dengan psikolog pun menanyakan Risky tentang kejadian yang menimpa sang kakak Tanya tuh dengan sabar gimana deh Risky Kadang dijawab, kadang enggak Kadang jelas, kadang tidak Pokoknya sabar kali lah wak Mereka yang namanya masih kecil Kamu cuman mau ngasih kesaksian tuh Dan hasil rangkuman dari kesaksian Risky adalah Jadi ceritanya wak pada suatu siang seperti biasa Sepulang sekolah Danum sama Risky ini pergilah ke kebun karet tempat bapak yang kerja ini Untuk ngatarin makan siang bapaknya Nah entah apa yang terjadi disana Tapi yang jelas Risky melihat bahwa Kakaknya Danum telah dipukul beberapa kali menggunakan batu Sampai meninggal dunia Bapaknya yang mukul Dan setelah memastikan Danum ini benar-benar meninggal dunia Bapaknya pun langsung membuang jenazahnya Danum ini ke dalam kolam bekas tambang emas tadi Itu kesaksiannya Risky Risky tengok langsung bapaknya menghabisin kakaknya wak Astagfirullahaladzim Dah tuh barulah disini setelah mendapatkan keterangan dari Risky Polisi baru langsung menangkap Pak Tony kan Disitulah Pak Tony baru bisa diintrogasi habis-habisan wak Udah lah kamu jujur aja Kamu yang sudah menghilangkan nyawa anakmu sendiri ya kan Polisi terus tuh wak nekan Pak Tony Sampai akhirnya dia pun mengakui bahwa Iya pak memang saya yang sudah menghilangkan nyawa anak saya Danum Ngaku dia wak Dan disini juga dia mengakui bahwa anaknya yang kecil Risky itu adalah satu-satunya saksi dari kejadian itu Dia pun sempat loh wak ngancam Risky Adik kamu diam aja ya awas kalau misalnya kamu sampaikan cerita ini ke yang lain Kamu akan bernasib sama seperti Danum Kata bapak yang ngancam anak ini Namanya anak kecil dihancam takut lah wak Dan rupanya hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa Selama proses pencarian Danum itu berlangsung Risky ini kan selalu dalam posisi di bangku sama Pak Tony kan wak Nggak dibiarkannya Risky bermain dipegang siapapun nggak mau deh Supaya apa? Supaya Risky tidak keceplosan menceritakan kejadian itu ke orang-orang Setelah mendengar pengakuan itu polisi pun langsung bertanya Terus kenapa kamu setega itu sama anakmu sendiri Dengan wajah menunduk Pak Tony mengatakan bahwa dia menghabisi nyawanya Danum Karena anaknya itu sedang hamil tiga bulan wak Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Pak Tony mengaku bahwa Dialah yang sudah menghamili Danum Dia yang memang jauh dari istrinya secara biadab Melampiaskan nafsu dakjalnya kepada anak kandungnya sendiri Dan untuk menutupi aibnya itulah wak Dia nekat menghabisi nyawanya Danum Dan yang lebih gilanya lagi dia sengaja menyusun skenario Seolah-olah Danum ini telah hilang Padahal dia sendirilah yang sudah menghilangkan nyawa anaknya Gitu Dan akibat perbuatan jahat yang dilakukan Sudah pasti polisi pun langsung menjebloskan Tony ke dalam penjara Masuk penjara deh sekarang Nadia wak eh ini memang kisahnya sedih tersentuh kami ini semua Tapi kan ini ke HW Nadia ya mana hantu ya Makanya sabar dulu wak eh Belum selesai ini ceritanya Ini kita balikkan alurnya Biasanya kan hantu-hantunya dulu nih Baru penjelasannya kan Nah ini penjelasannya dulu baru hantunya terakhir Jadi ternyata wak Tidak lama setelah kejadian memilukan itu menimpa Danum Warga kampung Khususnya keluarga dari pihak bapak ya Dari pihak si Tony ini Sering mendapatkan teror dari arwah Danum Kota Nindi wak Keluarga dari pihak bapaknya ini Sering sekali mendengar seseorang sedang mencuci piring Dan sedang menyapulan taiwicis Itu adalah kebiasaan Danum semasa dia hidup dulu wak Dan gak cuman itu aja Pada saat tengah malam Mereka juga sering mendengar suara perempuan sedang menangis Atau sedang menjerit kesakitan Kata Nindi warga kampung sudah tahu Kalau gangguan-gangguan itu adalah bentuk teror dari Danum Karena sebelumnya kampung kami gak pernah dapat gangguan itu Setelah kejadian Danum disitulah Langsung diteror kami semua Dan gak cukup sampai disitu aja wak Gangguan Danum ini juga pernah berada di tahap yang sangat ekstrim Dimana pada suatu malam Salah satu warga yang wicis ini merupakan Saudara atau keluarga dari si bapak ini Tiba-tiba ngerasa rumahnya begoyang Kencang kali macam lagi gempa wak Dan FYI kebanyakan rumah warga di kampung itu Merupakan rumah panggung gitu wak Yang terbuat dari kayu Nah si bapak yang tergoncang rumah ini pun Buru-buru lah keluar rumah kan Buat menyelamatkan diri Takut jatuh Dipikir gempa Nah pas sudah berada di luar rumah wak Disitulah dengan jelas mereka melihat Ada sosok danum kecilnya Lagi ngegoyang-goyangin itu Ngegoyang-goyangin rumah Aduh merinding ngebayang lagi ya sepelajim Kan rumah panggung Mungkin panggung itu dipegang sama dia Katanya Iya sepelajim Dan kalian tau Saking udah gak tahan lagi Keluarga ini dengan gangguan sosok danum wak Si warga ini pun akhirnya membakar rumah dia sendiri Sampai habis gak bersisa Bayangkan sama kalian Pindah rumah dia Dibakarnya rumah dia itu Sampai separah itu wak Keluarga bapaknya jadi teror kayak gitu Gimana bapak yang dalam penjara ya kan Arentetan teror danum itulah wak Yang kemudian membuat warga pun Merasa takut untuk Menyebut namanya lagi Karena konon katanya Siapapun yang sengaja Maupun tidak sengaja Menyebut namanya Pasti akan didatangi oleh Sosok danum di dalam mimpi Ini wak ya wawak nih Disini ngasih tau loh Nama aslinya danum Tapi gak mungkin juga aku sebutin Aduh tersebut pula adalah mati Gak gak Eh udah udah Gak mungkin aku sebutin disini di teror Aduh terbayang Namanya coy Dan kata Nindi wak Hal ini juga pernah terjadi Sama omnya Nindi Yang baru aja menikah disitu Jadi ceritanya si om ini Merupakan pendatang baru Ece pendatang baru Iya pendatang baru yang datang Ke kampunya si Nindi Kan dia nikah sama tantenya Nindi kan Ngomonglah sama si tante Sayang cobalah ceritain Tentang si danum itu Katanya dia meninggal di galian tambang Ya dengar itu Tante Nindi langsung nanggur Eh jangan jemput namanya malam-malam Gini Udah lah besok-besok aja aku ceritain Gak usah disini Dan betul aja Malam itu juga Om aku Nadiya langsung didatangi Sama sosok danum dalam mimpi Di mimpi itu si om melihat Danum terbang nih Sambil menampakkan wujudnya Pada saat ditemukan meninggal dunia Bukan wujud yang baik Wujud yang sudah mengenaskan itu Tangannya mencengkram erat Dan wajahnya penuh Dengan luka sayatan Dia datang ke dalam mimpi si om Seperti mau berkata Kamu kenalan sama aku kan Gak perlu kok tunggu besok Malam ini aku datangi Setelah ngalamin mimpi itu Besoknya dia ngadul sama si tante Karena kapok aku gak mau lagi sebut nama dia Si om yang tak ada kene-mengene Yang gak ada hubungannya sama keluarga bapaknya Jadi terornya kayak gitu Apalagi keluarganya dia Apalagi bapak Isidhanom Yang jelas wah ini kata Nindi ya Hingga saat ini arwah Danum tuh Kayak masih berkeliaran di kampung itu Dan menjadi macam momo Yang ditakuti sama warga kampung lah wak Kata Nindi sampai sekarang Ada yang mungkin tau Ini dimana kejadiannya Mungkin warga kampung Nindi juga Apakah kalian juga salah satu orang Yang diteror sama Danum Tulis di bawah wak Oke wak jadi itu tadi cerita Tentang sosok Danum Yang menjadi korban kejahatan Bapak kandungnya sendiri Ya Allah jujur aku sedih kali loh Ngilu aku ngebayangin Ada di posisi Danum nih Gimana sedihnya ketika dia digituin Sama bapak kandungnya Yang Yang dakjal Tapi dia gak berdaya gitu loh Dia gak bisa cerita ke siapa-siapa wak Mamaknya ada di luar pulau Adeknya juga masih kecil Sehingga Danum nih macam gak mungkin gitu Cerita sama mereka kan Pasti Danum nih selama dia hidup Menyimpan kesedihan itu sendirian tuh wak Mana akhirnya dia dihilangkan Pula nyawanya sama bapaknya kan Ya Allah speechless aku Ayo wak ya wawaku semua Kesayangan aku Ayo kita sama-sama doakan ya wak ya Semoga Danum bisa tenang Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk bapak ya Danum Semoga aku cepat taubat Amin ya rabbala alamin Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like nya Jangan lupa komen di bawah Untuk dida dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasi ya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax